Pembalap Moto2, Alonso Lopez, terkagum-kagum melihat skill dewa tukang duplikat kunci Indonesia. Hal ini terjadi saat dia liburan jelang gelaran Moto IP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam video yang diunggah di Instagram story-nya, Alonso mengaku kehilangan kunci motor Yamaha N-Max yang ia sewa untuk berkeliling di Lombok. Alonso beruntung bertemu dengan warga lokal yang membantunya. Seorang warga yang kebetulan ahli duplikat kunci, langsung membuat kunci baru bermodalkan selembaran besi. Warga itu memasukkan lembaran besi ke lubang kunci motor sebelum mengukirnya. Hebatnya, warga itu hanya butuh 10 menit saja untuk membuat kunci baru. Suatu hari saya kehilangan kunci skuter saya, dan saya kagum bagaimana dalam 10 menit saya mendapatkan kunci skuter saya yang baru, tulis Alonso di Instagram story-nya. Pembalap tim speed up racing bos Chos Churo itu juga mengungkapkan, ia hanya menghabiskan 6 euro atau 99 ribu rupiah untuk membayar jasa warga tersebut. Alonso juga sempat berbincang dengan warga sekitar menggunakan bahasa Inggris. Seorang warga sempat bercanda menyarankan Alonso merekrut ahli duplikat kunci menjadi tim mekaniknya di Moto2. Diedit, pukul 13.05.